9 Star Hegemon Body Arts Season 538, Saya Kehabisan Makanan Tubuh Long Chen penuh dengan cahaya bintang, tanpa akhir, tanpa akhir. Pada saat itu, Long Chen tampak melebur ke dalam galaksi dan memasuki keadaan ekstasi, membiarkan bintang laut didantiannya menyatu dengan galaksi di Yaoshi Star Crystal. Selama proses fusi mereka, Long Chen diam-diam merasakan fusi dan tabrakan kedua kekuatan. Mereka mencoba satu sama lain di awal, dan terus bertabrakan, membentuk riak. Namun, setelah bertabrakan beberapa saat, mereka mulai bergabung satu sama lain dan berbaur satu sama lain. Apa yang Long Chen tidak tahu adalah bahwa kekuatan bintang-bintang sedang bangkit dengan cepat saat ini, dan bahkan Kian Kun Ding pun tergerak oleh kecepatan itu. Kian Kun Ding adalah senjata ilahi di era kekacauan. Itu telah menyaksikan transformasi sembilan langit dan sepuluh bumi dari kemakmuran menjadi kemunduran. Namun, ini adalah pertama kalinya ia mampu memadukan kristal bintang yang bersinar dengan begitu cepat dan membangkitkan kekuatan asli bintang-bintang. Ini benar-benar pria yang tidak bisa dimengerti. Jika Anda pintar, tidak ada yang bisa menandingi kebijaksanaan Anda, dan jika Anda bodoh, tidak ada yang bisa menandingi Anda. Dapat menentukan apakah orang ini adalah orang bijak atau bodoh. Berdengung Longchen duduk bersila di atas kehampaan, dan di belakangnya di lautan bintang, sebuah sungai panjang mengalir bola balik, seperti ikan yang berenang di sungai yang tidak dikenal. Setiap kali berenang, itu akan membuat bintang laut Longchen aktif. Pada awalnya, lautan bintang Longchen seperti genangan air yang tergenang. Sekarang dengan pengadukannya, ia mulai aktif secara bertahap, memancarkan vitalitas. Sungai panjang itu seperti pita, mengambang bola balik, lautan bintang Longchen menjadi semakin aktif. Mereka tampaknya beradaptasi satu sama lain, saling membangunkan, kekuatan bintang yang tak berujung mulai menyebar perlahan di segala arah. Tidak baik. Kuali Qian Kun berseru, itu muncul di atas kepala Longchen, dan kecemerlangan Dewa Perunggu jatuh, menyelimuti Longchen dan lautan bintangnya. Kuali Qian Kun bergerak cepat, tapi masih sedikit lebih lambat. Tanah di bawah Longchen tenggelam dengan cepat, dan kawah yang jauhnya ratusan mil muncul tanpa suara. Hal yang paling menakutkan adalah lubang itu muncul tanpa tanda apapun, apalagi suara apapun, yang sangat aneh. Orang baik, jika kamu bergerak perlahan, seluruh pulau akan menghilang, dan kemudian kamu dapat berkomunikasi dengan kekuatan kristal bintang yang mencerahkan dunia. Ini terlalu cepat. Qian Kun ding sendiri kaget. Kristal bintang Yaoshi ini, ia tahu betul, dan telah menyaksikan banyak tentang bintang sembilan, tetapi bahkan di era kekacauan, dibutuhkan setidaknya setengah bulan bagi sembilan bintang untuk beresonansi dengan bintang Yaoshi waktunya sudah cukup, tapi Longchen melakukannya dalam waktu kurang dari satu jam. Dan itu bukan hanya resonansi, Yaoshi Xinjing benar-benar menyerahkan semua pertahanan, dan mulai menyuntikkan kekuatannya sendiri ke laut bintang Longchen, membantu Longchen mengubah laut bintang. Lautan bintang Longchen berkembang pesat, dengan semakin banyak bintang dan jangkauan yang lebih luas, dan kekuatan bintang memiliki kekuatan pemusnahan yang menakutkan. Kekuatan pemusnahan berubah menjadi ketiadaan. Hei! Hei! Bangun! Bangun! Tiba-tiba, Kuali Qian Kun berseru, membangunkan Longchen dengan tiba-tiba, dan pada saat itu membangunkan Longchen, bima sakti yang seperti pita menghilang dari pandangan Longchen tentang lautan bintang dalam sekejap seolah ketakutan. Langsung dikembalikan ke Yaoshi Star Crystal. Longchen tiba-tiba terbangun, dan tiba-tiba merasakan sakit kepala yang membelah, dan seluruh tubuhnya kesakitan seperti ditusuk jarum. Ketika dia membuka matanya, dia menemukan bahwa dia sudah berlumuran darah, dan ada retakan yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya, hampir meledak. Rata-rata. Bagaimana ini bisa terjadi? Longchen terkejut. Saya malu bertanya, apa yang kamu lakukan? Biarkan Yaoshi Star Crystal melakukan apa saja. Jika terus memperluas lautan bintang Anda, tubuh fisik Anda akan meledak. Qian Kun ding berkata dengan marah. Sebelumnya, selalu berpikir bahwa semuanya berada di bawah kendali Longchen, dan berjalan dengan tertib. Kehidupan kecil Qian benar-benar hancur. Longchen adalah penguasa Singhai. Ketika Singhai terlalu kuat, itu akan mengalir dari dantiannya ke akar spiritualnya, dan melalui akar spiritual ke anggota tubuh dan tulangnya. Untuk memungkinkan Singhai menampung lebih banyak kekuatan, itu akan mulai memperluas tubuh Longchen seperti memperluas Singhai. Tubuh Longchen adalah tubuh dari daging dan darah, jadi bagaimana bisa menahan ekspansi semacam ini? Pada awalnya, Qian Kun ding berpikir bahwa Longchen mengetahuinya dengan baik, dan dia ingin menggunakan kekuatan pihak lain untuk menekan tubuhnya dan menguji kekuatan tubuhnya. Baru setelah Longchen direntangkan berkeping-keping, ia menyadari ada sesuatu yang salah, dan dengan cepat membangunkan Longchen secara paksa. Jika dia bangun selangkah lebih lambat, konsekuensinya akan menjadi bencana. Qian Kun ding berubah dari kekaguman pada bakat Longchen di awal menjadi wajah penuh penghinaan. Meskipun tidak memiliki wajah, Rune di sekitarnya melonjak, mengungkapkan kebisuannya. Aku akan pergi, itu berbahaya. Longchen melihat bahwa Meridian benar-benar retak. Jika mereka meledak, itu akan benar-benar berakhir. Itu akan menjadi hal yang paling merepotkan untuk memperbaiki Meridian, tapi dia akan bergegas ke Starfield Battlefield. Hah, senior, lihat. Longchen tiba-tiba terkejut, dan buru-buru membuka penglihatan batinnya, dan berbagi penglihatannya dengan Qian Kun ding. Qian Kun ding menemukan bahwa ada kristal bubuk di Meridian Longchen yang diregangkan. Ini. Qian Kun ding terkejut, sepertinya kamu mendapat berkah tersembunyi karena kesalahan. Mungkinkah bintang 9 benar-benar mulai mengubah peruntungan mereka? Qian Kun ding menemukan bahwa kristal bubuk itu sebenarnya adalah kekuatan bintang yang ditinggalkan oleh kristal bintang Yaoshi. Dia ingin meledakan Longchen, tetapi meninggalkan kekuatan bintang untuk membantu Longchen menyembuhkan lukanya. Dengan pengetahuan Qian Kun ding, saya belum pernah melihat hal seperti itu. Anda harus tahu bahwa memurnikan kristal bintang Yaoshi akan menghadapi perlawanan kuat dari kristal bintang Yaoshi, biasanya membujuk dan menipu, atau penindasan dengan kekerasan, oleh karena itu, memurnikannya sangat sulit. Tapi sisi Longchen bagus gelombang dia tidak melakukan apa-apa, dan Yaoshi Star Crystal datang ke pintunya atas inisiatifnya sendiri. Saya takut Longchen tidak dapat memperbaikinya, jadi dia langsung membantu Longchen memperluas lautan bintang dan meningkatkan kekuatan tubuh fisiknya. Postur ini adalah untuk membawa kasur gulung dan langsung pergi ke Longchen untuk menetap di sini. Untuk membuat rumah baru lebih nyaman, saya harus memperbaiki lingkungan hidup di masa depan. Meskipun saya tahu bahwa kristal bintang Yaoshi penuh dengan niat baik terhadap Longchen, Kuali Kiankun masih dengan serius mengingatkan, kekuatan kristal bintang Yaoshi bukanlah lelucon. Itu akan menghancurkanmu, kamu tidak bisa membiarkannya melakukan hal itu, semuanya harus dilakukan sesuai langkahnya, jangan bertindak terlalu tergesa-gesa. Longchen mengangguk untuk mengungkapkan pemahamannya. Lain kali, Longchen berencana untuk memulihkan meridian yang rusak terlebih dahulu, tetapi saat dia akan menyembuhkan lukanya, Longchen hampir memuntahkan darah. Ruang kacau hancur, bagaimana bisa ada energi kehidupan ekstra untuk membantunya pulih, kecuali itu mengekstra kekuatan hidup dari tanaman merambat kuno itu. Tapi pohon anggur kuno yang misterius itu akan berkecambah, dan itu berada pada tahap kritis. Longchen tidak ingin mengganggunya, dan akhirnya Longchen menemukan Tang Waner dan yang lainnya. Ayo pergi, aku akan mengajakmu berburu. Bab 5372, setetes di ember. Puff Puff Seluruh pasukan tentara naga tersembunyi menyerang, lebih dari 7 ribu orang, dibagi menjadi delapan tim, dan langsung mengepung inti suku iblis. Pedang panjang berkibar, angin menderu, energi pedang membelah langit, dan monster dengan kepala setinggi ratusan kaki dan tanduk aneh di kepala mereka jatuh satu demi satu. Begitu monster-monster ini jatuh, mereka diikat oleh rantai guntur di tanah dan menghilang dalam sekejap. Ketika mereka muncul kembali, mereka sudah memasuki tanah hitam ruang kacau Longchen. Ketika mayat-mayat ini jatuh ke tanah hitam, tanah hitam itu sepertinya sudah lama lapar dan haus, menelannya seketika, dan kemudian sejumlah besar kekuatan hidup bangkit. Meskipun itu adalah monster tingkat surgawi, energi kehidupan yang dilepaskannya sebanding dengan energi seorang kaisar. Ini karena Longchen membantai tiga suku monster dan akhirnya menemukan ras dengan energi kehidupan yang cukup. Ketika sejumlah besar mayat dituangkan ke dalam ruang yang kacau, obat-obatan berharga yang kering di ruang yang kacau, serta pohon taein yang lamban dan pohon kuno fusang, tampaknya telah menangkap sedotan penyelamat, dan dengan panik menyerap energi dari kehidupan. Saat ini, burung gagak emas yang hidup di pohon kembang sepatu kuno menghilang. Karena pohon kembang sepatu kuno lamban, mereka berubah menjadi rune gagak emas, memelihara pohon kembang sepatu kuno dengan kekuatan mereka sendiri. Sekarang pohon kembang sepatu kuno mulai pulih, mereka juga secara bertahap terpisah dari kayu kembang sepatu kuno, bermandikan api kayu kembang sepatu kuno dan perlahan pulih. Hanya saja energi kehidupan di seluruh ruang yang kacau telah terkuras terlalu parah, dan dibutuhkan banyak mayat untuk mengembalikannya ke tampilan aslinya. Dan pohon anggur kuno yang misterius itu sedang dalam tahap kritis perkecambahan, yang merupakan satu-satunya kesempatan untuk dilahirkan kembali dari Nirwana. Nalurinya mendorongnya untuk menyerap energi kehidupan dengan gila-gilaan, menyerap sebagian besar energi di ruang yang kacau. Mengaum Saat kerumunan bergegas maju, semakin banyak monster tingkat kaisar muncul. Monster-monster ini penuh dengan darah dan menyemburkan api, dan seluruh dunia langsung diselimuti api. Cari hal-hal aneh, jangan buang energi, pastikan untuk membunuh dengan satu pukulan, cari peluang dalam krisis, bekerja sama satu sama lain untuk menciptakan peluang jika tidak ada peluang. Menghadapi monster tingkat raja yang tak ada habisnya, pasukan naga tersembunyi tekanannya meningkat pesat, Longchen mengingatkan dengan keras. Monster-monster ini sangat kuat, jika tidak, mereka tidak akan melepaskan energi kehidupan yang begitu kuat. Dapat dikatakan bahwa tanah hitam di ruang kacau Longchen adalah cara paling akurat untuk mengukur apakah monster itu kuat atau tidak. Dan Longchen datang ke sini untuk monster-monster kuat ini, karena monster-monster lemah itu tidak dapat memuaskan konsumsi mengerikan dari ruang yang kacau. Hanya ada 3.600 anggota legion naga tersembunyi, dan mereka telah berpartisipasi dalam pertempuran peringkat. Separuh sisanya menghadapi pertempuran yang mengerikan untuk pertama kalinya. Namun, kali ini formasi telah diatur dengan cermat. Mereka yang berpartisipasi dalam pertempuran berdarah terakhir masing-masing bertanggung jawab untuk memimpin pendatang baru. Meski menghadapi tekanan yang luar biasa, pada dasarnya semuanya masih terkendali. Hanya saja, kerjasama antar masyarakat perlu dilakukan berulang-ulang untuk menghasilkan pemahaman diam-diam. Setiap kesalahan akan membuat mereka belajar dan terus meningkatkan formasi. Monster yang mereka hadapi terlalu kuat. Kekuatan tempur dari level yang sama bahkan jauh melampaui iblis darah angin jahat. Puluhan ribu monster tingkat kaisar muncul. Tanda. Pada saat ini, delapan petugas dewa agung berperan, dan mereka mulai melakukan gerakan nyata, hampir satu persatu, memenggal kepala monster-monster itu dengan panik. Lagi pula, setelah mengalami pertempuran berdarah yang nyata dan perpisahan hidup dan mati, Naluri bertarung dari delapan pelayan besar berangsur-angsur terbangun. Dia mulai menunjukkan sikap sebenarnya dari seorang pria yang kuat. Delapan pelayan dewa bergerak, dan bahkan monster tingkat kaisar langsung dibersihkan dari area yang luas, dan tekanan pertempuran sangat berkurang. Pada saat ini, mereka berhenti membunuh lagi dan membantu para prajurit bergegas untuk membunuh. Awalnya, Tangwanner lah yang memimpin mereka. Saat mereka berada di bawah tekanan besar, Tangwanner akan maju, dan saat mereka bisa menahannya, Tangwanner akan berhenti. Dengan cara yang sama, mereka datang untuk membantu petarung naga tersembunyi lainnya, dan petarung ini melawan balik setelah mendapatkan kesempatan untuk bernapas. Pada saat ini, mereka tidak lagi bingung, berpikir bahwa semuanya sudah terkendali. Lagi pula, delapan pelayan hebat dapat dengan mudah mengontrol ritme pertempuran, belum lagi Tangwanner dan Longchen yang paling kuat tidak pernah bergerak. Tangwanner bertugas memimpin tim ke depan dan mengarahkan arah, sementara Longchen berada di belakang tim, bertanggung jawab untuk membersihkan medan perang, dan seluruh pasukan bergerak maju dengan cepat. Semakin banyak monster tingkat kaisar terbunuh, Longchen akhirnya melihat energi kehidupan yang telah lama hilang di ruang yang kacau. Meski energi kehidupan masih tipis, setidaknya bisa dilihat dengan mata telanjang. Waner, cepatlah dan beri tekanan pada semua orang, jika tidak, seseorang akan memanfaatkannya. Longchen berkata kepada Tangwanner melalui transmisi suara. Memancing? Tentu saja, bukanlah memancing yang sebenarnya, tetapi jika tidak ada ancaman kematian, Anda tidak akan merasakan tekanan kematian, yang akan menyeberburuk efek pertempuran. Ledakan Tangwanner berakselerasi dan bergegas ke depan, tiba-tiba tanah bergetar, dan energi iblis melonjak ke langit. Troll setinggi 100 mil keluar dari bawah tanah, menerbangkan pasir dan bebatuan tanpa henti, bersiul lewat, menembus kehampaan. Aura troll menyapu langit dan bumi seperti gelombang laut, dan angin yang bergolak, seperti bilah tajam yang memotong kehampaan, langsung menuju ke pasukan naga yang tersembunyi. 8. Kaisar Meridian Seru orang-orang, sebelum mereka menantang suku monster, monster terkuat hanyalah kaisar dengan 7 urat, tapi sekarang monster terkuat di suku ini ternyata adalah kaisar dengan 8 urat. Awalnya, kekuatan troll ini beberapa kali lebih kuat dari monster pada level yang sama, tetapi segera setelah kaisar 8 urat keluar, kekuatan sihir yang mengerikan segera menghancurkan jiwa semua orang dengan rasa sakit yang tajam, dan hati yang ketakutan muncul secara spontan. Ini sepotong besar daging. Longchen memandangi tubuh besar troll itu dan merasakan darahnya yang mengalir deras. Air liurnya hampir mengalir keluar. Tang Waner melihat penampilan troll terkuat dan hendak bertarung sendirian, tetapi dihentikan oleh Longchen. Gelombang Longchen memerintahkan prajurit naga tersembunyi untuk bekerja sama dengan 8 dewa besar untuk memburu troll yang menakutkan ini. Ketika mereka mendengar perintah Longchen, banyak prajurit ketakutan, mengira mereka salah dengar, itu adalah kaisar 8 meridian, bagaimana mereka bisa mengalahkannya. Begitu 8 dewa besar mendengar ini, semangat mereka terangkat dan darah mereka melonjak. Saat ini, mereka sudah menghormati Longchen seperti dewa, dan mereka tidak pernah meragukan kata-katanya. Longchen meminta mereka untuk mengambil tindakan, yang berarti mereka mampu membunuh troll itu. Berpikir bahwa dia bisa membunuh troll yang begitu menakutkan, 8 pelayan hebat bergegas ke troll di 8 arah dengan masing-masing memimpin tim mereka sendiri. Ledakan Troll melihat kerumunan membunuh mereka, ia mengangkat kaki besarnya, menendang tanah dengan keras, tanah bergetar hebat, dan tanah seperti air, tiba-tiba memicu gelombang tanah yang tak berujung. Itu adalah kekuatan bumi. Ketika Anda melihat bahwa gelombang bumi mengandung energi bumi yang menghancurkan dunia, pukulan ini mengandung semua kekuatan kaisar delapan urat, tidak ada cara untuk bersembunyi, tidak ada cara untuk menghindarinya, jika Anda terkena di antaranya, tidak banyak dari mereka yang selamat, dan pada saat itu, wajah delapan dewa besar tiba-tiba berubah. Bab 5373, Hui Feng He Chang Apa yang kamu pikirkan? Apakah Anda lupa apa yang saya ajarkan kepada Anda? Kelembutan angin, Hui Feng Mulus. Teriak Longchen Warisan angin memiliki ribuan perubahan, tetapi mereka yang memiliki atribut angin kencang biasanya menguasai kualitas yang ganas dan ganas seperti angin kencang dan angin ekstrim, dan mengejar kekuatan mematikan dan destruktif terkuat. Tetapi kekuatan angin juga memiliki kekuatan lembut yang sama dengan air, tetapi kekuatan semacam ini adalah kekuatan tingkat pemula, dan banyak orang meremehkan kekuatan semacam ini. Oleh karena itu, setelah mereka berlatih sampai tingkat tertentu, mereka tidak lagi menggunakannya, apalagi menyempurnakannya. Ketika Longchen mengatur formasi paling dasar untuk Legion Yin Long, dia menemukan bahwa Legion Yin Long memiliki salah satu kelemahan paling fatal, yaitu kekuatan mereka sangat sengit, dan mudah kehilangan keduanya. Jika Anda menghadapi kekuatan yang tak tertahankan, jika Anda menggunakan kekakuan untuk mengalahkan kekakuan, Anda hanya akan membunuh diri sendiri. Meskipun Longchen hanya memahami aspek dangkal dari formasi, dia juga tahu bahwa ini adalah kesalahan yang fatal. Jadi, setelah Longchen mengetahui kekurangan semua orang, dia melatih formasi ini untuk mereka. Tendang pasukan naga yang tersembunyi. Termasuk Tang Wan Er, mereka tidak mengerti mengapa Longchen meminta semua orang untuk melatih kekuatan paling dasar ini, tetapi dia percaya bahwa Longchen secara alami memiliki alasannya sendiri. Sekarang krisis semakin dekat, jika mereka menggunakan kekuatan mereka untuk secara paksa menyerang Kaisar Delapan Meridian dengan pukulan penuh, mereka pasti akan mati, dan Tang Wan Er telah kehilangan kesempatan, dan tidak mungkin menghentikan langkah ini. Satu-satunya yang bisa menyelamatkan mereka sekarang adalah diri mereka sendiri. Ho ho ho. Mendengar Longchen berteriak, semua orang mengertakkan gigi, dan delapan pelayan Dewa Agung membentuk segel dengan tangan mereka, dan kekuatan angin yang keras langsung menjadi lembut. Kekuatan semua orang menembus dalam sekejap dan menjadi satu. Orang-orang tidak percaya bagaimana kekuatan yang lembut dan tidak berdaya itu dapat menahan pukulan yang luar biasa ini, tetapi sekarang mereka tidak punya pilihan selain percaya pada Longchen. Kekuatan lembut menyelimuti mereka. Saat ini, mereka seringan bulu, melayang tertiup angin. Ketika gelombang bumi yang menghancurkan dunia menyapu, mereka sebenarnya hanyut bersama gelombang bumi. Berdiri. Ledakan. Gelombang bumi menghempaskan mereka tinggi-tinggi, kekuatan dahsyat melesat melewati kaki mereka, gunung-gunung yang tak berujung rata dengan tanah, dan suara dewa yang bergemuruh hampir menghancurkan gendang telinga mereka. Pada saat itu, mereka tertegun, bahkan Tang Waner pun terlihat kaget di wajahnya. Pukulan yang mengerikan seperti itu tidak dapat membahayakan mereka. Saat ini, semua orang seperti bulu yang mengambang di kehampaan. Saya menyadari bahwa angin telah meniup bulu-bulu itu, jadi tidak perlu menahan kekuatan apapun. Ledakan. Semua orang menggunakan trik untuk menghindari serangan super luas dari monster tingkat kaisar delapan urat, tetapi Tang Waner tidak memiliki kesempatan itu. Dia menebas gelombang bumi dengan keras dengan pedang panjangnya seperti kilat, memotongnya, dan dia juga terlempar terbalik karena shock, darahnya melonjak dan dia hampir memuntahkan darah. Meskipun ini adalah serangan dengan jangkauan yang sangat besar dan kekuatannya telah tersebar, Tang Waner masih tidak dapat menahan kekuatan yang menakutkan itu, dan konfrontasi langsung adalah cara termudah untuk terluka. Kesempatan telah datang. Ketika gelombang bumi berlalu, aura kaisar delapan meridian jelas tenggelam, yaitu bernafas. Ini adalah waktu terbaik untuk menyerang saat ini. Tanpa pengingat Longchen, delapan dewa besar bergegas seperti kilat. Melangkah, napas lembut tiba-tiba menjadi keras. Puff engah-engah. Pedang delapan dewa itu seperti kilat, dan tubuhnya seperti burung yang ketakutan. Hantu muncul, dan mereka dengan berani bergegas ke troll. Mengaum. Troll itu meraung, dan seluruh tubuhnya bersinar. Mereka berdelapan langsung mundur dan kembali ke posisi masing-masing, mengulangi trik lama. Berdengung. Udara yang keras menyembur keluar, dan semua orang seperti perahu kecil di lautan badai. Kelihatannya sangat berbahaya, tapi tidak bisa terbalik. Ketika gelombang udara yang ganas berlalu, delapan dewa agung bergegas menuju troll itu lagi, dan pada saat ini, semua prajurit naga yang tersembunyi juga menembak satu demi satu, energi pedang mereka seperti listrik, dan mereka langsung menebas troll itu. Cici-ci. Serangan seperti tetesan hujan jatuh ke troll, dan daging serta darahnya tertusuk. Longchen sedikit mengangguk. Kekuatan angin dari prajurit naga yang tersembunyi begitu murni sehingga sudah bisa menembus pertahanan kaisar delapan urat. Dari sekelompok praktisi biasa hingga kekuatan tempur hari ini, itu adalah hasil dari ramuan Longchen, tiang angin, ruang kibao, dan kerja keras semua orang. Sekarang, mereka seperti goshaok yang mengepakkan sayapnya, dan mereka akan terbang melayang. Troll itu terus-menerus terluka, terutama bagian atas alisnya terbelah oleh pedang Xiao Yue, dan hampir terpotong menjadi dua. Harus dikatakan bahwa kerja sama delapan dewa secara bertahap menjadi diam-diam. Serangan itu adalah yang paling tajam dan paling kejam, dan yang lainnya dengan sengaja mengalihkan perhatian troll itu untuk menciptakan peluang terbaik bagi Xiao Yue untuk bergerak. Xiao Yue menggunakan seluruh kekuatannya dalam pukulan ini, tapi dia hanya bisa membelah tengkoraknya. Tidak mungkin, ini sudah menjadi pukulan terkuatnya, bahkan jika mengenai titik vital, itu tidak bisa dibunuh. Berdengung Troll itu meraung, dan darah seluruh tubuh melonjak dengan cepat. Semua orang terkejut dan mundur dengan tergesa-gesa. Mereka tahu bahwa troll itu mengamuk dan akan mulai membakar darah. Uff! Sebuah pisau panjang hitam menembus bagian tengah alisnya, dan bagian belakang kepalanya biasa keluar. Tubuh troll itu tiba-tiba bergetar, dan tubuhnya yang besar perlahan jatuh ke tanah. Panggilan Kelvin Moon terbang ke tangan Long Chen. Long Chen terdiam saat dia melihat tulang naga. Itu bisa melewati celah yang ditembakkan Xiao Yue, tetapi tulang naga bersikeras menyerang dari tengah alisnya. Itu adalah tempat di mana ia membiarkan kristal ajaib, dan itu juga merupakan tempat yang paling sulit. Dragon Bone Si Yue jelas ingin menunjukkan kekuatannya dengan cara ini. Benar saja, tulang naga Si Yue terbang kembali ke tangan Long Chen, dan para prajurit naga yang tersembunyi memandangi tulang naga Si Yue di tangan Long Chen dengan ngeri gelombang mereka tidak percaya senjata seperti apa yang bisa dipotong tahu, menusuk tulang alis terkuat dari Kaisar 8 Meridian. Lanjutkan, semuanya. Long Chen buru-buru meminta semua orang untuk terus membunuh, membersihkan medan perang, dan dengan cepat pindah ke tempat lain. Alasan mengapa Long Chen bergerak bukan untuk memamerkan kekuatannya, tetapi untuk mencegah troll membuang esensi darah. Esensi darahnya mengandung vitalitas yang sangat besar, yang paling dibutuhkan oleh ruang yang kacau saat ini. Panggilan Melemparkan tubuh troll ke ruang yang kacau, seperti yang diharapkan oleh Long Chen, sejumlah besar energi kehidupan dilepaskan dengan cepat, dan tanah hitam tampaknya akhirnya memakan seteguk lemak, melahapnya dengan lapar, dan menarik nafas. Hancurkan saja. Berdengung Ketika energi kehidupan yang kaya memenuhi seluruh ruang yang kacau, tiba-tiba ruang yang kacau itu bergetar sedikit, hati Long Chen bergetar, dan dia buru-buru melihat ke pokok anggur. Ketika Long Chen melihat kuncup tumbuh di pokok anggur, wajah Long Chen penuh keterkejutan. Bab 5374, Pohon Anggur Tua Yang Mengerikan Kuncupnya hanya sekitar satu inci panjangnya, dan ada dua daun halus yang tumbuh di atasnya. Namun, warna kuncupnya sangat menakutkan, hitam seperti tinta, dan memancarkan nafas kematian yang kuat. Di atas pucuk yang lembut, udara hitam mengalir, udara hitam hanya seukuran kepalan tangan, tetapi di dalam bola udara hitam itu, ada petir hitam tak berujung yang beredar. Long Chen kaget saat melihat kilat hitam. Ada aura kehancuran tak berujung dalam petir hitam, yang mirip dengan kekuatan kesengsaraan surgawi. Sangat aneh bahwa kekuatan petir pada dasarnya berbeda dari guntur kesengsaraan surgawi. Lei Linger juga tertarik dengan kecambah kecil ini, dan melihatnya dengan rasa ingin tahu. Berbeda dari guntur kesengsaraan surgawi? Long Chen bertanya. Lei Linger menggelengkan kepalanya dan berkata, ini berbeda, kekuatan guntur Tianji adalah perpaduan dari jenis kekuatan guntur yang tak terhitung jumlahnya, dan ia juga memiliki nafas guntur semacam ini. Namun, auranya sangat merusak, tanpa hukum apapun, dan berkali-kali lebih murni daripada guntur destruktif yang saya serap. Ada perbedaan kualitatif antara keduanya. Petik 2. Lei Linger adalah tubuh roh guntur. Mengenai guntur, saya khawatir tidak ada seorang pun di dunia ini yang tahu lebih baik darinya, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat kekuatan guntur seperti itu. Dia penuh rasa ingin tahu dan penuh kegembiraan. Terkejut. Lei Linger memberitahu Long Chen, jangan meremehkan kekuatan guntur ini. Kekuatan penghancurnya sangat mencengangkan. Jika diekstraksi, itu dapat langsung membunuh Raja Pembunuh. Bunuh Raja Pembunuh. Long Chen terkejut. Di udara hitam, ada guntur yang berkedip-kedip, yang lebih kecil dari sehelai rambut, dan bisa membunuh Raja Pembunuh. Ini terlalu menakutkan. Berdengung. Setelah kuncup bertunas, aura hitam beredar di sekitar mereka. Tampaknya hidup, dan melihat segala sesuatu di sekitarnya dengan rasa ingin tahu. Ketika melihat Long Chen, aura hitam di sekitarnya sedikit bergetar. Perlahan melambaikan kedua kuncup, pada saat itu, itu benar-benar memiliki emosi yang luar biasa untuk Long Chen. Long Chen merasakan fluktuasi emosionalnya, dan tidak bisa menahan keterkejutannya. Tampaknya ini adalah pertama kalinya fenomena ini terjadi di ruang yang kacau. Long Chen perlahan mengulurkan tangannya untuk menyentuh awan udara hitam. Ketika dia menyentuh awan udara hitam, Long Chen tiba-tiba merasa ketakutan. Udara kematian di udara hitam membuatnya terkena perang dingin. Sungguh udara kematian yang murni. Long Chen terkejut. Apa asal usul pohon anggur kuno yang misterius ini? Tunas yang baru tumbuh benar-benar memiliki aura kematian yang menakutkan. Jika menyebar, itu dapat merusak hukum dunia dan menjadikannya tempat kematian permanen. Masukkan jarinya ke udara hitam, Long Chen tidak hanya merasakan udara kematian, tetapi juga merasakan sakit seperti ditusuk jarum. Pada saat ini, Long Chen tahu bahwa apa yang dikatakan Lei Linger sepenuhnya benar. Meskipun dia tidak menyentuh petir hitam, dia sudah merasakan kekuatan penghancurnya yang mengerikan. Apalagi kaisar manusia biasa, bahkan kaisar manusia berurat ganda, jika dia terkena, dia akan meminum kebencian di tempat. Berdengung. Ketika jari Long Chen menyentuh kuncup yang lembut, kedua daun dari kuncup yang lembut itu seperti dua tangan kecil, dengan lembut memeluk jari Long Chen, pada saat itu, Long Chen jelas merasakannya. Fluktuasi jiwa. Pada saat ini, itu seperti bayi. Saat itu menyentuh jari Long Chen, itu terlihat sangat baik. Pada saat yang sama, Long Chen juga merasakan hatinya yang murni dan tanpa celah. Kelihatannya garang dan menakutkan, tapi hatinya semurni selembar kertas putih. Hati Long Chen tergerak. Jika dia mengangkatnya, dia tidak tahu seberapa jauh itu akan tumbuh. Awalnya, Long Chen agak takut. Dia memiliki kekuatan yang menakutkan di usia yang begitu muda. Jika dia tidak bisa mengendalikannya saat dewasa, ada apa? Tapi setelah merasakan fluktuasi batinnya, Long Chen merasa lega. Ketika tangan Long Chen melepaskan diri dari kuncup hitam, tubuh kuncup hitam itu bergetar beberapa saat, seolah ingin mengungkapkan sesuatu kepada Long Chen. Long Chen dengan cepat mengulurkan jarinya dan menyentuh daun mudanya, tetapi cara mengungkapkannya masih membuat Long Chen tidak bisa mengerti. Ia melihat tubuh kecilnya sedikit bergetar, dan tidak tahu apa yang ingin dilakukannya. Long Chen melihatnya sebentar, dan tiba-tiba menyadari bahwa itu sepertinya mengerahkan kekuatan ke arah tanah hitam. Dengan gerakan di dalam hatinya, Long Chen menggali pohon anggur kuno dari tanah, dan dengan hati-hati memindahkannya ke arah tanah hitam. Sambil berjalan, Long Chen mengamati keadaannya. Long Chen menemukan bahwa semakin dekat ke tanah hitam, semakin bersemangat. Apakah itu tidak takut pada tanah hitam? Long Chen tercengang, dan ketika dia mencapai tepi tanah hitam, itu masih mengerahkan kekuatan ke satu arah. Baru pada saat itulah Long Chen menyadari bahwa arah yang ditunjuknya tampaknya adalah pohon dao surgawi. Ketika Long Chen memindahkannya di bawah pohon dao surgawi, itu menjadi tenang. Long Chen dengan hati-hati meletakkannya di tanah. Guteng. Selain itu, Long Chen menemukan bahwa pohon anggur kuno yang misterius hidup lebih subur dan subur di tanah hitam, yang mengejutkan Long Chen. Sepotong tanah hitam ini, Long Chen tidak pernah mengerti situasinya. Awalnya itu adalah sebidang tanah hitam melingkar dengan pohon dao surgawi di tengahnya. Belakangan, pohon kaca berlapis tujuh harta karun muncul, dan tanah hitam benar-benar menyerahkan setengah wilayahnya ke pohon dao surgawi. Sekarang area pusat adalah pola berbentuk taiji, dua ikan yin dan yang hidup berdampingan, pohon kaca tujuh harta karun penuh vitalitas, dan obat-obatan berharga yang tak ada habisnya secara otomatis bergerak lebih dekat ke pohon kaca tujuh harta karun, membentuk penampilan aneh yang unik. Di sisi lain pohon dao surgawi, ada tanah hitam tak berujung, tak bernyawa, sangat kontras dengan vitalitas di sisi lain. Di tanah hitam, selain pohon dao surgawi, tidak ada kehidupan lain yang dapat bertahan, tetapi hari ini pohon anggur kuno yang misterius ini telah berakar di sini gelombang dan pohon dao surgawi tampaknya tidak menolaknya, membiarkannya tumbuh di sini. Melihat pohon anggur kuno yang misterius tumbuh dengan nyaman di sini, Long Chen untuk sementara menempatkannya di sini. Melihat bibit kecil ini, Long Chen memiliki firasat bahwa setelah tumbuh, itu bisa menjadi sangat menakutkan keberadaannya, jika dibudidayakan dengan baik, itu akan menjadi pembunuh super bagi diri sendiri. Ketika Long Chen mundur dari ruang yang kacau, pertempuran di luar pada dasarnya sudah berakhir. Long Chen mengambil semua mayat di tanah dan pergi bersama semua orang. Inilah hutan belantara, dan masih banyak keberadaan yang tidak diketahui di sekitarnya. Demi keamanan, Anda harus bertarung dengan cepat dan kabur setelah Anda selesai bertarung. Legion naga tersembunyi terus bertarung dan bertarung, dan di bawah komando Long Chen, mereka dengan gila-gilaan menantang semua jenis monster. Kekuatan tempur mereka meningkat dengan cepat, dan mereka bekerja sama secara diam-diam. Efektivitas tempur tim berangsur-angsur muncul. Setelah lebih dari 20 hari pertempuran terus-menerus, ruang kacau Long Chen akhirnya penuh dengan vitalitas, tetapi situasi ini tidak akan berlangsung terlalu lama. Setelah kehabisan makanan, mungkin akan segera kembali ke tampilan aslinya. Menghitung waktu, pengalaman ini akan segera berakhir, Long Chen mengertakan gigi, Ayo, saudari, ikuti aku untuk membuat tiket besar. Bab 5.375, kembali ke medan perang berdarah. Di medan perang darah jahat, Legion naga tersembunyi melancarkan serangan terhadap inti klan iblis darah angin jahat. Prajurit naga tersembunyi bertarung dengan gagah berani. Saat itu, saudara perempuan mereka meninggal di medan perang ini. Hari ini, mereka kembali untuk membalas dendam. Puff Puff Prajurit naga tersembunyi memiliki pedang panjang seperti pelangi, membunuh dengan liar sepanjang jalan. Kemanapun pedang panjang lewat, daging dan darah beterbangan kemana-mana. Prajurit naga tersembunyi hari ini akhirnya mengembangkan sikap menyerang yang unik. Dalam keadaan menyerang, kekuatan semua orang menyatu dan saling menumpuk, seperti tombak yang berlari kencang, tak terkalahkan dan tak terkalahkan. Setelah muatan terbentuk, kekuatannya tak terbendung. Ketika Long Chen mengusulkan untuk membunuh medan perang darah jahat, tidak ada yang keberatan, apalagi mempertanyakan. Terakhir kali, mereka menanyai Long Chen, dan mereka membayar harga yang menyakitkan. Setelah bergaul akhir-akhir ini, mereka telah menghormati Long Chen seperti dewa, belum lagi membunuh mereka di medan perang darah jahat, bahkan jika Long Chen membuat mereka pergi ke neraka, mereka tidak akan cemberut di tengah jalan. Ketika prajurit naga tersembunyi mendekati inti dari klan iblis darah angin jahat, iblis darah tak berujung meraum dan bergegas keluar. Setan darah di sini, yang terlemah adalah semua keberadaan tingkat kaisar, seperti semut ayo bergegas. Di antara monster tak berujung, kaisar 5 urat dan 6 urat hanya bisa dianggap sebagai bos kecil. Kaisar 7 urat dapat dilihat di mana-mana, dan bahkan puluhan kaisar 8 urat telah muncul. Bukan kebetulan bahwa medan perang ini adalah tempat jatuhnya selusin prajurit naga yang tersembunyi. Melihat darah yang belum mengering di tanah, prajurit naga yang tersembunyi penuh dengan niat membunuh. Membunuh Xiao Yu Em Raung, alisnya berdiri tegak, saat itu mereka tidak memiliki kekuatan dan hanya bisa melihat saudara perempuan mereka jatuh. Sekarang, mereka kembali untuk membalaskan dendam saudara perempuan mereka. Ledakan Legion naga tersembunyi bergegas maju, dan kekuatan lebih dari 7 ribu orang bergabung bersama untuk membentuk gelombang kejut yang sangat besar. Bahkan kaisar 8 meridian tidak tahan dengan kejutan seperti itu. Pedang itu jatuh, dan iblis darah tingkat kaisar berurat 8 dikirim terbang oleh pedang. Kekuatan pedang Xiao Yue memengaruhi kekuatan angin semua orang. Dapat dikatakan bahwa ini adalah pukulan yang mengumpulkan kekuatan lebih dari 7 ribu orang, dan kaisar 8 urat hanya bisa menundukkan kepalanya. Langkah ini, Long Chen berevolusi dari tebasan salib darah naga dari legion darah naga. Prajurit naga tersembunyi berbeda dari prajurit darah naga. Ketika kekuatan garis keturunan diaktifkan, itu secara alami bersifat monolitik. Legion naga tersembunyi tidak dapat melakukan ini, tetapi Long Chen memadatkan muatan unik untuk mereka berdasarkan karakteristik tenaga angin mereka. Setelah tenaga angin mereka menyatu, mereka seperti semburan yang lurus ke depan. Saat ini, siapapun yang berada di garis depan, mereka dapat bertindak sebagai ujung tombak dan menarik semua kekuatan. Hanya saja orang yang bertindak sebagai ujung tombak harus cukup kuat, jika tidak, dia tidak dapat menahan dampak dari kekuatan yang begitu kuat. Sekarang, muatan semacam ini hanyalah sebuah prototipe, dan masih ada banyak ruang untuk perbaikan dan evolusi di masa depan. Namun, Long Chen dapat memberikan petunjuk, hanya ini, dan sisanya, yang perlu mereka jelajahi sendiri. Xiaoyue memotong kaisar delapan urat dengan satu pedang, dan moral pasukan naga tersembunyi sangat meningkat. Di saat yang sama, mereka juga merasakan manisnya gotong royong. Anda tahu, itu adalah kaisar dari delapan pembuluh darah. Jika tidak ada formasi, kaisar dari delapan urat akan menghancurkan mereka dalam sekejap, tetapi sekarang, dengan upaya bersama semua orang, kaisar dari delapan urat juga akan mundur. Inilah celahnya. Prajurit naga tersembunyi diam-diam menyaksikan Long Chen di atas langit, menghadap ke seluruh medan perang. Selama dia ada di sana, semua orang tidak akan takut. Boom-boom-boom. Legiun naga tersembunyi bergegas maju, dan setiap monster yang berdiri di depan mereka akan terlempar ke udara atau terbunuh. Tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Begitu muatan terbentuk, sifat mematikannya sangat menakutkan, tetapi juga memiliki kelemahan yang fatal, yaitu tidak dapat diperlambat, apalagi dihentikan. Begitu muatan melambat, kekuatan muatan akan tersebar, dan akan sulit untuk berkonsentrasi lagi. Jika berhenti, berarti muatan telah terputus. Gangguan muatan adalah hal yang paling berbahaya dan menakutkan. Serbuan seringkali merupakan pertempuran kelompok dengan lebih sedikit pukulan dan lebih banyak. Jika serangan itu terputus, orang-orang akan tetap berada di pengepungan musuh, dan mudah untuk memusnahkan seluruh pasukan. Tidak ada panah yang berbalik saat Anda membuka busur. Tidak peduli bahaya apa yang Anda temui di depan Anda, bahkan jika itu adalah gerbang neraka, Anda harus menyerang dengan mata tertutup. Di semua tempat, daging dan darah beterbangan kemana-mana. Longchen berdiri tinggi di langit, melihat ke bawah ke bumi, dan melihat bahwa legion naga tersembunyi seperti tombak raksasa, menerobos blokade monster seperti naga yang hancur, berbaris maju dengan berani, tak terkalahkan, tanpa sadar, darah melonjak, ini sekelompok gadis pemberani, telah mengambil langkah pertama menuju yang kuat, Longchen tampaknya telah melihat matahari terbit yang cerah, dan suatu hari mereka pasti akan mekar, menarik perhatian seluruh dunia. Mengaum Legion naga tersembunyi bergegas dengan liar, dan ada raungan yang menghancurkan langit di depan mereka, dan energi iblis yang menghancurkan langit meletus. Aura milik Kaisar Sembilan Meridian menyapu langit, menyebabkan seluruh sembilan surga bergetar. Aura puluhan Kaisar Sembilan urat meletus pada saat yang sama, sementara para prajurit Legion naga tersembunyi masih mengertakkan gigi dan bergegas maju dengan panik tanpa ragu-ragu. Ledakan Pada saat ini, Lusinan Kaisar Berurat Sembilan itu meraung dan bergegas menuju tentara naga tersembunyi gelombang jelas mereka ingin melawan tentara naga tersembunyi secara langsung. Berdengung Pada saat ini, Tang Waner, yang telah menjaga seluruh tim, muncul di depan tim, memegang pedang panjang di tangannya. Kekuatan mengalir ke visi di belakang Tang Waner. Penyakit angin membelah langit. Tang Waner memarahi dengan lembut, mengarahkan pedang panjangnya ke langit, dan menebas angin. Ledakan Saat Tang Waner menebas dengan pedangnya, dunia terkoyak, dan bayangan pedang seribu mil menebas langit, dan puluhan Kaisar Sembilan urat di depan mata Tang Waner ditebas oleh pedang. Tanah meledak, langit terbelah, dan beberapa iblis darah tingkat Sembilan urat ditebas secara langsung, dan daging serta darah mereka langsung terbunuh, sementara iblis darah lainnya diterbangkan oleh energi pedang yang menakutkan, bergulir sepanjang jalan dan keluar, sangat malu. Lusinan Kaisar Sembilan urat diblokir oleh celah, dan para prajurit naga yang tersembunyi berteriak dengan penuh semangat, tetapi tepat di tengah teriakan mereka yang bersemangat, paksaan besar tiba-tiba muncul, seperti dinding tak terlihat, menghalangi di depan mereka. Boom-boom-boom. Prajurit naga tersembunyi menabrak dinding dengan kecepatan yang sangat cepat, dan mereka semua saling menatap dengan darah muncrat dengan liar. Rasanya semua tulang di tubuhku hancur berantakan. Ras manusia bodoh, kamu bunuh diri. Kekosongan di depannya terdistorsi, dan setan darah tua muncul. Dia tidak sama dengan setan darah lainnya. Saya tidak tahu berapa kali lebih kuat. Baru saja, dia baru saja melepaskan gelombang kekuatan sihir, yang tiba-tiba mengganggu serangan semua orang. Melihat lelaki tua ini, Tang Waner merasakan tekanannya yang luar biasa, dan mau tidak mau tersentak. Kaisar Iblis Bab 5376, Kaisar Iblis Setengah Langkah Tidak, senior mengatakan bahwa pemimpin di sini adalah Kaisar Iblis Setengah Langkah. Longchen memandang lelaki tua yang penuh dengan energi jahat, matanya penuh keterkejutan, dia akhirnya melihat kekuatan sebenarnya dari Kaisar Setan Setengah Langkah. Ada enam alam keabadian, tetapi hanya ada dua alam Kaisar. Yang pertama adalah penguasa manusia, dan yang kedua, setiap ras yang berbeda memiliki nama yang berbeda. Jika itu ras manusia, itu disebut Kaisar Dewa atau Kaisar Abadi, karena metode kultivasi umat manusia pada dasarnya dibagi menjadi dua aliran, kultivasi ilahi dan kultivasi abadi. Klan Iblis disebut Kaisar Iblis, dan klan Iblis disebut Kaisar Iblis, tetapi setiap klan memiliki cabang yang berbeda, seperti klan Monster, klan Naga disebut Kaisar Naga, dan klan Benteng disebut Kaisar Rock. Yang di depanku bukanlah Kaisar yang sebenarnya, tetapi baru saja menyentuh penghalang Kaisar Iblis, dan melangkah ke alam itu dengan satu kaki, dari situlah kata Setengah Langkah berasal. Tapi alam Setengah Langkah ini tak terhitung kali lebih kuat dari Kaisar Sembilan Urat, dan ada celah yang tidak dapat diatasi di antara keduanya. Nafas Kaisar Iblis Setengah Langkah sudah cukup untuk menghancurkan Kaisar Iblis Sembilan Urat. Ras manusia bodoh, mati. Kaisar Iblis Setengah Langkah membuka tangannya yang besar, dunia bergetar, dan kekuatan Iblis yang kejam meningkat. Pada saat itu, semua orang termasuk Tangwaner di penjara, tidak bisa bergerak untuk sementara waktu. Jari. Pada saat itu, semua orang ketakutan. Mereka tidak menyangka bahwa Kaisar Iblis Setengah Langkah bisa begitu menakutkan, dan mereka bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Hei, hei, tunggu, Pak Tua, sebagai Kaisar Iblis Setengah Langkah, matamu harus lebih tinggi dari atas, apakah matamu buta? Longchen buru-buru melambai kepada lelaki tua itu, memberi isyarat agar dia tidak bergerak. Orang tua itu sangat marah ketika mendengar kata-kata itu, tetapi ketika dia melihat jari Longchen dan menunjuk ke atas, dia perlahan mengangkat kepalanya, dan ketika dia melihat langit penuh dengan awan perampokan, ekspresinya berubah drastis. Saya mendengar bahwa ketika orang yang kuat menyentuh hambatan berikutnya, dalam malapetaka orang lain, mudah untuk mengatasi malapetaka sebelumnya, dan saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak, mengapa kita tidak mencobanya. Mari kita lihat seberapa kuat kesengsaraan surgawi Kaisar Iblis. Longchen memandang Kaisar Iblis setengah langkah dan berkata, Pembangkit tenaga Raja Iblis setengah langkah menjadi pucat karena ketakutan, dan energi Iblis yang menakutkan menghilang dalam sekejap. Dia dengan erat menyegel nafasnya, tidak berani mengeluarkannya, karena dia menemukan dengan ngeri bahwa dia nafasnya telah memicu malapetaka. Jika dia dikunci oleh Ji Yun, dia akan mulai melewati malapetaka terlebih dahulu. Dia hanya setengah langkah Kaisar Iblis sekarang. Jika dia mulai melewati malapetaka sekarang, malapetaka yang mengerikan akan membunuhnya dalam sekejap, dan tidak ada kemungkinan dia terhindar. Meskipun mereka adalah Iblis dari luar wilayah, mereka telah berkembang biak selama beberapa generasi di surga Kaisar. Mereka juga harus mengikuti aturan di sini. Bencana ini tidak dapat dihindari. Berdengung. Saat lelaki tua itu menahan nafas, tulang naga Xia Yue diam-diam muncul di tangan Longchen, mengarahkan pisau ke lelaki tua itu. Bulan jahat menembus langit. Pancaran ilahi hitam keluar dari ujung pisau Dragon Bone Si Yue, menembus alis pembangkit tenaga listrik Demon Emperor setengah langkah. Serangan Longchen adalah serangan diam-diam, dan waktunya tepat. Ledakan. Pukulan Longchen menembus dari pembangkit tenaga listrik Raja Iblis setengah langkah dengan keras. Dengan keras, kepala lelaki tua itu tertusuk oleh pukulan Longchen, dan dia dikirim terbang seperti meteor. Aku pergi, sangat sulit. Longchen melihat bahwa alis Kaisar Iblis setengah langkah ditusuk dan tulangnya hancur, tetapi kepalanya tidak ditusuk. Pukulan penuh Longchen yang telah lama disimpan mengenai organ vitalnya dengan tepat. Tapi tidak bisa membunuhnya, bahkan tidak ada luka serius. Bajingan sialan. Kaisar Iblis setengah langkah meraung, dan Longchen benar-benar menyerangnya saat dia menahan nafas. Jika dia tidak mengaktifkan cahaya ilahi pelindung tubuh pada saat kritis, pukulan Longchen akan mengenai kepalanya pakai. Kaisar Iblis setengah langkah sangat marah dan membunuh, tetapi tepat ketika dia akan bergerak, Longchen menunjuk ke langit dan membuat gerakan diam. Ledakan. Pada saat ini, awan perampokan di atas sembilan langit mengepul dan melonjak dengan liar, seolah-olah sudah merasakan nafas dari pembangkit tenaga listrik Kaisar Iblis setengah langkah, menunjukkan tanda-tanda mutasi. Ekspresi lelaki tua itu berubah drastis. Jika kesengsaraan surgawi bermutasi menjadi Demon Emperor Jie, termasuk dia, semua orang dalam jangkauan Jie Yun akan mati. Bajingan kecil, tunggu aku. Pria tua itu meraung, dengan cepat menahan nafas, melarikan diri, dan menghilang dalam sekejap. Begitu lelaki tua itu melarikan diri, Gorefin yang tak terhitung jumlahnya juga tersebar dan melarikan diri ke segala arah. Menghadapi malapetaka, mereka juga penuh ketakutan. Ledakan. Pada saat ini, badai petir tak berujung turun, badai petir jatuh ke tanah, tanah berlubang, dan bebatuan berubah menjadi debu. Saudari, saatnya untuk melewati malapetaka. Kali ini, karena lelaki tua itu, malapetaka telah bermutasi, dan kekuatannya telah meningkat, tapi saya yakin anda bisa mengatasinya. Long Chen berteriak keras. Setelah kesengsaraan terakhir, ketika kekuatan guntur hendak menghilang, itu dikumpulkan oleh Lei Lingger, dan kemudian digunakan untuk meredam para prajurit naga tersembunyi yang baru itu. Dengan pengalaman melintasi malapetaka sebelumnya, semua prajurit naga yang tersembunyi telah mengesampingkan ketakutan mereka akan kekuatan langit dan mulai melawan malapetaka, sementara Long Chen membiarkan hujan guntur menimpannya dan langsung pergi ke gunung yang tinggi. Berbicara cepat. Mata kesengsaraan surgawi menghadap Long Chen, kemanapun Long Chen bergerak, itu akan mengikuti Long Chen, dan gunung yang akan dituju Long Chen adalah sarang lama angin jahat dan setan darah gelombang ketika Long Chen datang ke gunung yang tinggi. Dia melihat sekilas bahwa sebuah altar dibangun di sini, dan ada lebih dari selusin peti mati diletakkan di atas altar. Ketika dia melihat delapan belas peti mati tertata rapi, Long Chen sangat gembira, informasi dari Feng Shen Heige masih sangat akurat, bahkan jumlah peti mati yang tepat tidak salah. Ledakan. Sebelum Long Chen datang ke sarkofagus, dia menendang tutup peti mati itu. Di dalam peti mati, terbaring mayat. Saat peti mati dibuka, energi iblis yang besar menyembur keluar. Hahaha, menjadi kaya. Ketika Long Chen melihat mayat itu, dia sangat gembira. Itu adalah mayat kaisar iblis setengah langkah. Kaisar iblis setengah langkah yang jiwanya terbunuh oleh angin jahat dan klan iblis darah di masa lalu gagal melewati kesengsaraan. Meskipun jiwa-jiwa telah terbunuh, tubuh-tubuh itu abadi. Tubuh mereka diabadikan di sini. Kesombongan muda dari keluarga iblis darah angin jahat dapat menggunakan kekuatan darah mereka untuk membantu mereka menerobos belenggu. Panggilan. Meraih mayat itu, dia melemparkannya langsung ke tanah hitam di ruang yang kacau. Ketika tanah hitam menyentuh mayat kaisar iblis setengah langkah, seluruh tanah hitam mendidih seketika, menelan mayat itu seperti rawa. Berdengung. Mayat itu menghilang, dan seluruh ruang yang kacau sedikit bergetar, dan kemudian kekuatan kehidupan yang tak ada habisnya menyembur keluar dari tanah hitam. Energi kehidupan murni membuat semua kehidupan di ruang kacau bergetar sesaat, menghitung hanya dalam satu tarikan napas, ruang kacau telah kembali ke masa kejayaannya, dan dengan mekarnya energi kehidupan, hukum ruang kacau telah mengalami perubahan yang luar biasa. Orang baik, saya telah menghasilkan banyak uang sekarang. Teriak Longchen dengan penuh semangat, dan menendang peti mati lainnya. Alhasil, saat peti mati dibuka, sebuah tangan besar langsung menuju Longchen dan meraihnya. Energi sihir yang menakutkan menembus kehampaan. Bab 5377, Kutukan Darah Jiwa Surga. Mayatnya diledakkan. Cakar tajam di peti mati mencengkeram Longchen, Longchen berteriak ketakutan, dan secara naluriah mengelak. Ledakan. Kekosongan itu tergores oleh cakar yang tajam, tetapi setelah cakar ini, tidak ada lagi suara, dan Longchen sudah berkeringat dingin. Lagi pula, Longchen tidak pernah berurusan dengan mayat. Jika Monian adalah seorang arkeolog, dia tidak akan membuat kesalahan tingkat rendah seperti itu. Tubuh mayat tingkat ini yang baru saja mati dan disegel di dalam peti mati itu abadi, dan kesadaran bertarung masih ada di dalam tubuh. Peti mati itu tiba-tiba dibuka, aliran udara berubah, dan tubuh mayat akan menyerang secara naluriah. Meski jiwa sudah mati, insting tubuh masih ada. Namun, insting ini biasanya hanya menyerang satu kali, dan jarang terjadi. Longchen melihat bahwa mayat itu tidak lagi bergerak, dan setelah beberapa percobaan, dia dengan hati-hati menyimpannya. Setelah itu, Longchen menjadi lebih berhati-hati. Dia mulai menggoyangkan tutup peti mati dari kejauhan, tetapi mayat berikutnya tampaknya tidak dibom. Longchen mengumpulkan mayat-mayat ini ke dalam ruang yang kacau, dan hendak membuangnya ke tanah hitam. Saat ini, Qian Kun berkata, Apakah kamu melupakan sesuatu dengan melakukan ini? Lupa apa? Tidak, Longchen terkejut. Dia melihat peti mati itu. Longchen tidak dapat memahami tujuan dari rune darah iblis yang diukir di peti mati. Nilai apa? Qian Kun ding berkata, Pikirkan lagi. Longchen tertegun. Mungkinkah dia melupakan sesuatu? Tetapi setelah memikirkannya, Longchen tidak berpikir ada yang salah dengan apa yang dia lakukan. Kuali Qian Kun berkata dengan marah, Apa yang hilang darimu di medan perang darah jahat terakhir kali? Rugi? Apakah kamu berbicara tentang boneka iblis bersayap perak? Tapi dengan ini, oh, pegang rumputnya. Longchen berteriak bahwa sudah ada enam mayat yang dilemparkan ke tanah hitam olehnya, dan dia tidak akan pernah bisa menariknya kembali. Longchen menginjak kakinya dengan cemas. Ini adalah mayat kaisar iblis setengah langkah. Dia lupa bahwa dia telah memeras satu set mantra dari burung beo berambut hijau, kutukan darah jiwa surgawi. Ini khusus digunakan untuk mengendalikan mayat semacam ini. Bantuan apa yang akan Anda dapatkan jika Anda mengendalikan kaisar iblis setengah langkah? Kekuatan iblis darah ini tidak ada bandingannya dengan iblis bersayap perak, tetapi energi daging dan darah mereka masih ada, dan belum terkikis selama bertahun-tahun. Setelah dikendalikan, mereka bisa meledak dengan kekuatan yang mengerikan. Yang paling penting adalah para Gorefin ini bisa terus bertarung tanpa kehabisan tenaga di tubuh mereka, tidak seperti iblis bersayap perak yang hanya bisa melakukan satu tembakan. Untungnya, masih ada 12 mayat di tangan Longchen. Longchen dengan tergesa-gesa memindahkan mereka dari ruang kacau ke ruang jiwa, dan pertama-tama menanamkannya dengan kekuatan jiwanya sendiri. Anda dapat memadatkan kutukan darah untuk mengendalikannya. Ledakan. Pada saat ini, kekuatan kesengsaraan surgawi menjadi semakin kuat, monster guntur tak berujung turun dari langit, dan prajurit naga tersembunyi berbaris untuk bertarung. Mereka juga bisa menangani tander behemoth. Pada saat ini, Lei Lingar berubah menjadi naga dengan ratusan juta guntur, berenang di antara langit dan bumi, melahap rune guntur yang diubah menjadi binatang raksasa yang dihancurkan oleh para prajurit naga yang tersembunyi. Long Chen selesai mencuri mayat itu, membuka kesadarannya, dan tiba-tiba memegang lunas siwe di tangannya, dan memotongnya dengan satu pukulan. Ledakan. Dengan ledakan yang mengejutkan, seluruh gunung terbelah oleh Long Chen, separuh gunung runtuh, dan separuh lainnya berdiri tegak. Di setengah menara, sebuah gua besar muncul. Ada dua rumah harta karun di gua besar itu, salah satunya berisi semuanya adalah semua jenis tentara tulang. Prajurit tulang ini adalah tulang dari nyawa Gorefin sendiri, dan mereka memiliki senjata sihir yang sangat menakutkan. Mampu mewariskan tulang takdirnya sendiri paling buruk adalah eksistensi tingkat kaisar. Oleh karena itu, gunung prajurit tulang ini semuanya adalah prajurit kaisar yang menakutkan. Di sisi lain, ada semua kristal ajaib dari angin jahat dan iblis darah. Kristal ajaib di sini tidak berwarna biru, tetapi semuanya emas. Hanya setan yang bisa menghasilkan kristal ajaib emas seperti itu. Ketika Tianjiao dari klan iblis darah angin jahat menghadapi belenggu dalam latihannya dan tidak dapat menerobos, dia akan menyerap energi kristal ajaib untuk membantunya menerobos. Untungnya, para prajurit legion naga tersembunyi dengan panik bertarung melawan binatang guntur raksasa, dan mereka tidak berani terganggu sedikitpun. Jika tidak, jika mereka melihatnya, pikiran mereka akan langsung tertarik oleh kristal ajaib emas ini, dan mereka akan sangat mempengaruhi pertempuran. Panggilan Dengan gerakan besar, Long Chen mengumpulkan semua tentara tulang dan kristal ajaib emas, dan tentara tulang itu dilempar ke tanah hitam oleh Long Chen. Energi yang dapat dimunculkan oleh para prajurit ajaib ini juga sangat menakjubkan. Berdengung Sementara energi kehidupan yang tak ada habisnya dilepaskan, ada juga hukum aneh yang mengisi celah di ruang yang kacau. Pohon kembang sepatu kuno dan pohon matahari tumbuh liar, dan aura mereka menjadi semakin menakutkan. Di pohon kembang sepatu kuno, seekor burung gagak emas ribuan mil mengepakkan sayapnya dan terbang ke depan dan ke belakang, seperti matahari kemasan yang beredar, pemandangannya sangat mengejutkan. Ini berkembang, berkembang, benar-benar berkembang sekarang. Merasakan nafas yang menakutkan dari gagak emas, Long Chen ingin bersorak dengan penuh semangat. Baru pada saat itulah Long Chen menemukan bahwa setelah setengah langkah tubuh kaisar manusia membusuk, energi kehidupan yang dilepaskan diserap oleh kayu fusang kuno dan nafas pohon fusang kuno mengalami perubahan kualitatif. Burung gagak emas yang menghuni mereka juga naik bersama air pasang. Aura mereka telah mencapai tingkat orang suci surgawi, tetapi karena mereka adalah tubuh gagak emas yang paling murni, aura mereka seluas laut dan kekuatan mereka yang sebenarnya tidak dapat diukur. Berpikir bahwa Huolinger dapat mengendalikan pasukan Golden Crow yang begitu menakutkan kulit kepala Long Chen kesemutan. Jika mereka dibiarkan tumbuh ke tingkat kaisar, lalu siapa yang bisa menjadi lawan Huolinger. Huolinger adalah dewa api di ruang yang kacau. Apakah itu fusang gumu atau gagak emas berkaki tiga gelombang, semuanya berada di bawah kendalinya. Dia bisa memerintahkan Golden Crow untuk bertarung, dan dia juga bisa menyerap semua kekuatan mereka untuk dirinya sendiri. Menggunakan Long Chen tidak bisa membayangkan kekuatan menakutkan seperti apa yang akan dilepaskan Huolinger ketika dia mengompres semua kekuatan gagak emas ke dalam tubuhnya. Berdengung. Dan di atas tanah hitam, di bawah pohon Dao Surgawi, pohon anggur kuno yang misterius telah menumbuhkan empat daun, dan tingginya mencapai tiga inci. Tubuh hitam tak berujung beredar di sekitarnya, dan guntur hitam bergerak bola balik. Itu juga tumbuh gila-gilaan. Ketika ada energi kehidupan yang cukup, itu tidak akan menekan obat berharga pohon lainnya, tetapi nafasnya jahat dan suram, membuat orang bergidik. Namun, tidak peduli seberapa menakutkan nafasnya. Ketika melihat Long Chen, emosinya selalu lembut, dan tidak pernah menempatkan pertahanan apapun terhadap Long Chen, seolah-olah telah mengakui Long Chen sebagai tuannya. Mari kita semua tumbuh dewasa. Saat kamu dewasa, temani aku melintasi sembilan langit dan sepuluh tempat. Melihat mereka tumbuh dengan cepat, Long Chen mengepalkan tinjunya. Waktu. Yang dia butuhkan adalah waktu, selama dia diberi waktu yang cukup, apa yang harus ditakuti dengan rambut perak dan ruang kosong. Ketika pikiran Long Chen menarik diri dari ruang yang kacau, malapetaka telah berakhir, dan aura Long Chen naik banyak lagi, memasuki alam tanah suci, rune abadi didantian, dan akar spiritual jarak telah diperpendek oleh yang lain langkah, dan keduanya akan cocok bersama. Pada saat itu, Long Chen mengerti bahwa ketika dia maju ke Heavenly Sage, keduanya akan saling menyentuh, tetapi tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi ketika mereka saling menyentuh. Bencana telah berakhir, dan memanfaatkan awan bencana yang tidak sepenuhnya menyebar, Tang Waner mengeluarkan rangkaian teleportasi angin dewa yang telah diatukarkan di pavilion Feng Shenhai, dan melalui kekuatan manik angin tetap, itu langsung diteleportasi kembali ke pavilion Feng Shenhai. Akibatnya, semua orang baru saja kembali, sebelum mereka sempat mengatur napas, Feng Xinyu muncul. Ayo pergi. Bab 5378, Feng Shen Zhuo membuat Ye Lingkong. Long Chen dan yang lainnya baru saja kembali, sebelum mereka sempat mengatur napas, Feng Xinyu dan utusan sudah menunggu mereka. Sangat cepat, Tang Waner dan yang lainnya terkejut. Feng Xinyu tersenyum dan berkata, apakah Anda memiliki hal lain untuk dipersiapkan? Tang Waner juga tertawa, memang tidak ada yang perlu dipersiapkan, saat ini dia bukan lagi Tang Waner sebelumnya, dia merasa saat ini dia bisa menghadapi semua tantangan. Bagaimanapun, dia telah mengalami pengalaman hidup dan mati di kibau spes, dan juga mengalami kematian dan perpisahan saudara perempuannya. Dia telah dewasa dan memiliki kekuatan untuk menjadi dirinya sendiri. Melihat senyum percaya diri Tang Waner, mata indah Feng sinyu penuh kekecewaan, tetapi sebelum dia bisa berbicara, Tang Waner sudah memeluknya, dan berkata dengan penuh kasih sayang. Tuan, terima kasih telah melindungi saya dari angin dan hujan selama bertahun-tahun, dan membiarkan saya hidup tanpa beban, tetapi manusia selalu memiliki tanggung jawab dan misi. Saya harap saya dapat tumbuh dewasa, dan suatu hari nanti, saya dapat melayani mu berlindung dari angin dan hujan. Tang Waner memahami pemikiran Feng sinyu, Feng sinyu selalu menyayanginya seperti putrinya sendiri, dia menyukai perasaan diandalkan oleh Tang Waner. Ketika Tang Waner belajar untuk mandiri, dia merasakan kehilangan, seolah-olah jarak antara Tang Waner dan Tang Waner semakin jauh, jadi tidak dapat dihindari bahwa dia merasa sedikit tidak nyaman. Anak baik, guru sedang menunggu hari itu, tapi setidaknya jangan takut sekarang, selama guru ada, tidak ada yang bisa menggertakmu. Feng sinyu dengan lembut membelai rambut Tang Waner yang sedikit berantakan, merapikan dia melihat pakaiannya yang sedikit kusut dari pertempuran, dan berkata dengan senyum ramah di wajahnya. Setelah menasihati Tang Waner, Feng sinyu memandang Longchen, kamu seharusnya bisa mengerti maksudku. Tentu saja. Longchen mengangguk. Feng sinyu mengulangi apa yang dia katakan sebelumnya. Meskipun itu untuk Tang Waner, Tang Waner mungkin tidak memahaminya. Itu terutama untuk Longchen. Longchen bukan orang bodoh, mengapa dia tidak bisa mendengar apa yang dikatakan Feng sinyu. Dia dengan jelas memberitahu Longchen bahwa tidak peduli siapa yang menggertakmu, pukul aku, bunuh aku, apapun yang terjadi, dia akan mendukungmu. Melihat Longchen mengangguk, Feng sinyu mengangguk keutusan itu, lalu berbalik dan pergi. Utusan itu berjalan di depan semua orang, dengan pedang lebarnya di belakang lehernya, dan tangannya dengan santai bertumpu pada pedang lebar itu. Saudara-saudara, baiklah, saudara ini, dan banyak saudara perempuan, pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Nama belakang saya Ye, dan nama saya Ye Lingkong. Untungnya, saya menjadi utusan kiri Feng Shen, meskipun saya cukup tua, tetapi hati saya masih sangat muda, Ye Lingkong memperkenalkan dirinya. Orang-orang sebenarnya masih sangat muda, kata Long Chen. Haha, terima kasih saudara atas dukunganmu, aku senang mendengarnya. Ye Lingkong tertawa, lalu berkata dengan tegas. Kali ini, ada 16 tim yang pergi ke medan perang Winfield, tapi sekarang, hanya kamu yang tersisa. Ini juga sangat bagus, jumlah orang lebih sedikit, dan tim mudah dipimpin, dan, dengan kekuatan Anda, saya tidak perlu khawatir tentang apapun. Petip 2. Long Chen, Tang Waner, dan yang lainnya terkejut ketika mendengar bahwa hanya ada satu tim. Sebelum Feng Xinyu menyebutkan bahwa pavilion Feng Shen Hai menyembunyikan sebagian besar kekuatannya, tetapi kali ini medan perang Feng Yu tidak dimaksudkan untuk Feng Shen. Apakah Hai Ge sangat penting? Mengapa para master itu tidak dikirim? Kali ini, apakah kekuatan Feng Shen Hai Ge masih tersembunyi? Baik Long Chen dan Tang Waner tidak bisa mengetahuinya. Oke, siap berangkat. Dengan lambayan tangan Ye Ling Kong, kekuatan ruang meledak, dan semua orang diselimuti oleh kekuatan ruang, dan dipindahkan dari pavilion Feng Shen Hai dalam sekejap. Berdengung. Ketika semua orang meninggalkan pavilion Feng Shen Hai, kehampaan bergetar, dan aura menakutkan menghantam Tang Waner dan yang lainnya. Mereka telah menemukan aura itu sebelumnya, dan itu hampir sama dengan aura kaisar iblis setengah langkah. Semua orang diremukan dengan rasa sakit yang parah di sekujur tubuh mereka, merasa seperti tulang mereka akan pecah. Panggilan. Seekor burung raksasa dengan panjang sekitar 10 kaki, dengan dua tanduk di kepalanya, dan kecemerlangan warna-warni di ekornya muncul. Begitu muncul, kekuatan energi dan darah yang sangat besar hampir menghancurkan kubah surgawi yang abadi. Kirin menelan langit. Ketika Long Chen melihat burung dewa ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Ini adalah spesies dengan garis keturunan yang kacau. Long Chen hanya melihatnya di buku bergambar, tetapi dia tidak menyangka akan melihat tubuh aslinya di sini. Seperti yang diharapkan dari menjadi dekan termuda dalam sejarah Akademi Lingqiao, wawasan ini sangat mengagumkan. Ye Lingkong tidak bisa tidak mengagumi. Dia tidak menyangka Long Chen akan mengenaliki Jiao Tun dalam sekejap. Identitas burung pipit. Izinkan saya memperkenalkan kepada Anda, ini adalah pasangan lama saya, dan juga pasangan saya yang bergantung pada hidup saya. Saya telah memberinya banyak nama, tetapi itu sangat menjijikan. Pada akhirnya, itu menamakan dirinya, Jiao Tun. Ye Lingkong berkata tanpa daya. Jelas, dia merasa nama itu terlalu kasar dan bukan hal baru. Itu nama yang bagus, dengan tepi dan sudut yang jelas, sederhana dan langsung, berdarah dan kasar. Long Chen memandang Ki Jiao Tian Kue yang berdarah, menganggup dan berkata. Dibandingkan dengan Jiao Tun, Xiao Yun dan Xiao Sue dari Long Chen tidak memiliki kepribadian, tidak ada suasana hati, dan tidak ada suasana hati. Memikirkan nama yang dia pilih, Long Chen merasa malu untuk sementara waktu. Ji, burung menelan langit bertanduk unikon mengangkat kepalanya ke langit dan berteriak, lalu dengan lembut mengusap bahu Long Chen dengan kepalanya yang besar, seolah-olah telah menemukan orang kepercayaan, mengungkapkan kedekatannya gelombang nama itu memiliki kepribadian, juga mendominasi, tetapi jelas tidak memiliki persona dan persona puitis. Ye Lingkong menggelengkan kepalanya, dan pada saat ini, bola mata Kijiao Tian Tian Kue menoleh padanya, dan dia buru-buru berkata, Oke, oke, jangan bicarakan masalah ini, ayo pergi, tugas kita adalah mengawal mereka ke medan perang medan angin, dan kamu telah mengikutiku puluhan kali, dan kamu sudah familiar dengan jalannya, ayo pergi. Petik 2 Burung menelan unikon tiba-tiba menjerit pelan, dan Ye Lingkong memutar matanya saat mendengarnya, dan berkata dengan marah, Apa yang kamu bicarakan? Apa yang dikirim ke kematian? Jangan khawatir, kali ini berbeda, orang ini luar biasa, dia tidak akan mati. Petik 2 Meskipun saya tidak tahu apa yang dikatakan burung penelan langit bertanduk unikon, tetapi dari percakapan mereka, dapat didengar bahwa burung penelan langit bertanduk unikon tampaknya sangat mengkhawatirkan Long Chen, takut dia akan mati di medan perang medan angin. Tunggu, dengarkan apa maksudmu, orang-orang yang sebelumnya mati di medan perang medan angin. Long Chen tiba-tiba mengambil kata kunci dan bertanya dengan tergesa-gesa. Tidak dapat dikatakan bahwa mereka semua mati, tetapi beberapa orang selamat. Kata Ye Lingkong. Ini, Tang Waner dan yang lainnya tercengang. Apakah tingkat kematian di medan perang Feng Yu begitu tinggi? Bagaimana tidak pernah mendengar tentang ah? Apa yang begitu mengejutkan tentang ini? Orang-orang seperti Kian Renswe, Bu King Yan, dan Lei Kuang tidak mati di medan perang Feng Yu. Apakah mereka memiliki nilai lain? Tanya Ye Lingkong. Long Chen membuka mulutnya lebar-lebar saat mendengarnya. Pantas saja Ye Lingkong mengatakan sebelumnya bahwa bumi tidak menumbuhkan rumput tanpa nama, dan langit tidak menghasilkan orang yang tidak berguna. Perasaan, Dewa dan Dewi yang mereka kembangkan ini hanya untuk membingungkan lawan. Orang baik, langkah ini cukup sulit. Baiklah, ayo pergi. Dengan lambayan tangan besar Ye Lingkong, sayap kijau sky swallowing sparrow bergetar, dan itu berubah menjadi tubuh ribuan mil. Semua orang terbang telentang, dan terbang dengan kecemerlangan tujuh warna melintasi langit, menghilang bersama semua orang tanpa jejak. Bab 5379, memurnikan boneka. Ledakan. Sayap burung gereja penelan langit bertanduk kirin terbang melintasi langit, merobek 10 ribu jalan, dan meledak menjadi raungan yang menghancurkan langit, menyaret pancarannya yang panjang untuk berpacu dalam kehampaan. Ketika Kijiao Tian Shen terbang di atas kota dan sekte kuno, Long Chen melihat banyak orang kuat di tanah, memandang mereka dengan kagum dan iri, perasaan itu, um, sangat keren. Apakah ini disengaja untuk menciptakan momentum? Long Chen melihat ke depan, saat ini Ye Lingkong sedang berbaring di atas kepala Kijiao Tian Kue, memegang kepalanya dengan tangannya, melihat kaki erlang, dan melihat ke langit. Tentu saja, jika kita tidak membuat keributan, orang lain akan melupakan keberadaan pavilion Feng Shen Hai kita, apalagi nama Feng Shen. Kata Ye Lingkong dengan malas. Bukankah kita sedikit sombong seperti ini? Jika kita bertemu dengan pasukan lain yang berpartisipasi di medan perang Feng Yu, apakah akan ada pertarungan? Tang Waner bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak jelas, siapa tahu, mereka ingin melawan saya, saya tidak bisa menahannya, jadi saya harus melakukannya dengan mereka. Namun, jangan khawatir, saya tidak bisa mengurus hal-hal di medan perang medan angin, dan saya akan melindungi Anda di tempat lain. Petik 2. Hanya saja aku tidak tahu apakah aku harus mengatakan sesuatu, Tang Waner menatap Ye Lingkong dan berkata. Ye Lingkong duduk, menatap Tang Waner dengan setengah tersenyum dan berkata, maksudmu aku tidak bisa memberimu rasa aman karena aku hanya main-main. Tang Waner menutup mulutnya dan berkata sambil tersenyum, kamu cukup baik, setidaknya kamu langsung menebaknya. Ketika Tang Waner mengatakan ini, Xiao Yue dan prajurit Yin Long lainnya juga tertawa. Utusan kiri Feng Shen ini memiliki status yang sangat tinggi, bahkan melebihi Master Pavilion. Namun, dia seperti anak laki-laki besar, dengan penampilan acuh tak acuh sepanjang waktu, yang tidak dapat memberikan rasa aman kepada semua orang. Untungnya, ada unikon yang menelan langit, jika tidak, semua orang tidak akan memiliki dasar hati. Kekuatanku pasti tidak sebanding dengan Tuanmu, tapi itu lebih dari cukup untuk menangani acara besar seperti itu. Tentu saja, jika ada kesempatan, saya juga akan menunjukkan tangan saya dan membuktikan bahwa reputasi saya sebagai utusan kiri Feng Shen tidak sia-sia, tetapi saya tidak tahu apakah saya memiliki kesempatan ini. Menghadapi lelucon Tang Waner, Ye Lingkong tidak marah sama sekali, dan berkata dengan ekspresi melankolis. Begitu Ye Lingkong mengatakan ini, Long Chen langsung senang. Dia tersenyum dan berkata, Anda dapat yakin tentang ini. Dengan saya di sini, Anda pasti akan memiliki kesempatan. Apa Anda sedang bercanda? Long Chen tidak pernah diyakinkan oleh siapapun dalam hidupnya dalam hal mengipasi api dan kebencian. Dia biasanya bertingkah seperti pria dengan ekor di antara kedua kakinya. Mustahil. Aku akan pergi, senyummu agak berbahaya. Ye Lingkong memandang Long Chen dengan waspada. Berdengung. Pada saat ini, kepala Ki Jiao Tian Kue bergetar, dan Ye Lingkong tertangkap basah dan hampir terhuyung dan jatuh. Hei, hei, izinkan aku mengatakan bahwa senyumnya sedikit menyeramkan, oke. Kata Ye Lingkong dengan wajah tak bisa berkata-kata. Binatang ilahi terkontraknya memutar sikunya keluar saat ini, dan Long Chen hanya memujinya karena nama baiknya. Tindakan Ki Jiao menelan burung itu sekali lagi membuat semua orang tertawa. Mereka menemukan bahwa afinitas Ye Lingkong terlalu kuat. Di depannya, tidak ada yang bisa merasakan sedikitpun tekanan, apalagi menahan diri. Sangat santai dan nyaman. Kecepatan Ki Jiao Tian Tian Kue tidak cepat, tidak bergerak maju dalam garis lurus, tetapi memutar sesuai rute tertentu. Seperti yang dikatakan Ye Lingkong, ini adalah pengumuman kekuatan di sepanjang jalan. Kabinet di sini untuk berpartisipasi. Jika orang lain melakukan latihan semacam ini, Long Chen akan berpikir itu naif, tetapi Long Chen tahu bahwa Feng Shenzhou Xi ini, meskipun dia terlihat sinis dan bodoh, sangat cerdas. Makna mendalam mereka. Tidak heran dia harus berangkat lebih awal. Ternyata dia harus mengambil jalan memutar. Pada awalnya, Long Chen masih menikmati melihat orang-orang kuat di kota-kota kuno dan sekte-sekte itu membuat mata iri. Namun, setelah energi segar itu, Long Chen mulai memejamkan mata dan mengistirahatkan pikirannya, membenamkan pikirannya dalam ruang yang kacau. Melihat semuanya normal, mayat enam kaisar iblis setengah langkah yang ditelan oleh tanah hitam sepertinya bisa dilepaskan untuk waktu yang lama. Vitalitas waktu, tidak akan ada masalah dalam waktu singkat. Setelah melirik ruang yang kacau, Long Chen beralih ke ruang jiwa. Di ruang jiwa, dua belas mayat iblis darah tergeletak di ruang jiwa. Kekuatan jiwa Long Chen telah menyerbu tubuh mereka. Tubuh sudah memiliki jejak jiwa Long Chen. Sangat cepat, mustahil. Long Chen terkejut. Mayat-mayat ini melewati ruang yang kacau dan dipindahkan ke ruang jiwa. Tiba-tiba, Long Chen melihat bayangan emas muncul di dahi monster-monster ini, yang terlihat seperti portal. Long Chen tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke gerbang emas di ruang yang kacau gelombang bintang senguan di gerbang itu berputar, dan kemegahan ilahi yang luas memercikkan seluruh ruang jiwa. Pada saat itu, Long Chen mengerti bahwa seharusnya kekuatan bintang senguan menutupi mayat-mayat ini, yang membuat kekuatan jiwa Long Chen menembus mayat-mayat ini dengan sangat cepat. Nine Star Hegemoni Bodi Jue, latihan macam apa kamu, kenapa aku semakin tidak mengerti kamu? Long Chen terkejut. Dengan cara ini, masing-masing dari delapan bintang yang diringkas oleh Long Chen memiliki kemampuan khususnya sendiri, tetapi Long Chen tahu terlalu sedikit tentang mereka. Kemampuan baru ditemukan hari ini, dan kemampuan ini juga disebut melawan langit. Dengan cara ini, Long Chen dapat langsung menanamkan kutukan darah jiwa surgawi di tubuhnya. Long Chen menarik nafas dalam-dalam, roh primordial muncul di ruang jiwa, setetes darah perlahan meluap dari ujung jarinya, dan sebuah simbol ditarik di antara alisnya, dan simbol di antara alis Long Chen menyala. Ini adalah rune yang aneh, dalam teknik burung beo berambut hijau, mantra ini disebut mantra darah jiwa surgawi. Berdengung. Ketika jari Long Chen menjauh dari tengah alisnya, rune itu terbelah menjadi dua, satu tetap di antara alis Long Chen, dan yang lainnya tetap di ujung jari Long Chen. Long Chen menarik nafas dalam-dalam, menjentikan jarinya, dan jimat itu mendarat di dahi mayat. Saat jimat itu dicetak, mayat itu tiba-tiba bergetar. Berdengung. Di tubuh mayat iblis, satu persatu rune darah menyala, dan rune yang menyala diaktifkan satu persatu. Pada saat itu, sepertinya diberi kehidupan. Saat rune diaktifkan, energi jahat di sekitar mayat mulai terbakar perlahan, dan darah yang hampir membeku di dalam tubuh mulai meleleh dan mengalir. Darah iblis berubah semakin cepat, auranya naik dengan cepat, dan tiba-tiba mayat iblis itu tiba-tiba bergetar, dan tubuhnya mulai membengkak. Tidak, dia akan meledakkan dirinya sendiri. Pada saat itu, wajah Long Chen berubah drastis. Bab 5380, mereformasi Singhai. Tubuh mayat iblis itu penuh dengan rune, napasnya melonjak, dan tubuhnya mulai membengkak. Ketika Long Chen melihat adegan ini, dia ketakutan setengah mati. Ketika burung beo berambut hijau mengajarinya, dia tidak memberitahunya bahwa ini akan terjadi. Berdengung. Tepat ketika Long Chen ingin memancing mayat iblis keluar dari ruang jiwa dan membiarkannya meledak di luar, tiba-tiba gerbang emas di ruang yang kacau itu bergetar. Mayat iblis menghilang dalam sekejap, dan ketika muncul kembali di ruang kacau, ketika mayat iblis muncul di ruang kacau, rune di sekitarnya langsung padam, dan aura seluruh tubuh ditekan oleh hukum kekacauan. Ruang, tidak dapat menyelesaikan penghancuran diri. Long Chen tidak bisa menahan nafas lega saat melihat pemandangan ini. Dia datang ke ruang kacau dan melihat mayat itu ditinggalkan. Long Chen melemparkannya ke tanah hitam dan kembali ke ruang jiwa. Ketika dia melihat mayat berikutnya, Long Chen tidak berani melakukannya. Jangan ragu, mantra yang diajarkan rambut hijau itu benar, tapi, benda ini memiliki kemungkinan gagal, mari kita lanjutkan. Kata Kian Kunding Mendengar apa yang dikatakan Kian Kunding, Long Chen langsung merasa lega, tidak lagi meragukan mantra-nya, dan terus merapalkan kutukan darah jiwa surgawi. Berdengung. Nima Gagal lagi, Long Chen berteriak dengan marah, tubuhnya dipindahkan ke ruang kacau oleh Senmen, dan kemudian dibuang ke tanah hitam. Jangan khawatir, kamu akan menggunakannya sebagai pupuk. Bahkan jika semuanya gagal, Anda tidak kehilangan apapun. Selain itu, Anda masih mendapatkan beberapa pengalaman setelah mendapatkan beberapa pengalaman tanpa biaya. Kata Kian Kunding. Long Chen menarik napas dalam-dalam, menganggup dan berkata, Senior mengajari saya bahwa saya terlalu tidak sabar. Setelah tenang, Long Chen merasa dia terlalu rakus. Setelah memikirkan ini, Long Chen benar-benar menenangkan pikirannya. Kalaupun semuanya gagal, kesuburannya tidak akan berkurang. Berdengung. Gagal lagi. Berdengung. Terus gagal. Long Chen tidak peduli dengan kesuksesan atau kegagalan, dia hanya menggunakan kekuatan jiwanya untuk mengendalikan rune kutukan darah dengan cara yang berbeda. Dia tahu bahwa meskipun burung beo berambut hijau mengajarinya mantra ini, itu pasti mempertahankan beberapa trik. Namun, tidak ada yang perlu dikeluhkan. Kumpulan mantra ini awalnya diperas oleh Long Chen. Apakah Anda masih berharap orang lain tidak keberatan? Berdengung. Itu gagal tujuh kali berturut-turut. Pada kedelapan kalinya, rune di sekitar mayat itu bergetar terus-menerus. Kali ini, itu tidak kehilangan kendali. Rune di sekitarnya menembus secara instan tanpa stagnasi. Aku pergi, aku mengerti. Melihat rune berkedip-kedip di seluruh mayat, Long Chen sangat gembira. Dia menemukan triknya dan menanamkan kutukan darah pada mayat berikutnya. Namun, kali ini gagal lagi. Namun, Long Chen tidak berkecil hati dan sekali lagi melakukannya. Kali ini ternyata berhasil. Pada akhirnya, hanya tiga dari dua belas mayat iblis yang berhasil ditanami kutukan darah, dan kemudian mereka menunggu tubuh mereka terbangun sedikit demi sedikit di bawah kekuatan kutukan darah, yang agak seperti, mencair, membiarkan mereka tubuh kaku untuk secara bertahap menjadi fleksibel, biarkan ki dan darah yang stagnan mengalir perlahan, dan biarkan meridian berjalan kembali. Namun, itu akan memakan waktu tertentu. Menurut burung beo berambut hijau, biasanya diperlukan waktu sekitar 10 hari agar kekuatan segel kutukan benar-benar diaktifkan. Saat itu, Anda benar-benar dapat mengontrolnya. Setelah semua pekerjaan ini, Long Chen langsung dalam suasana hati yang baik. Jika dia benar-benar bisa mengendalikan ketiga mayat iblis ini, dia tidak akan bisa berjalan menyamping saat memasuki medan perang medan angin. Sekarang ketiga mayat iblis telah ditangani, sisanya akan diserahkan ke waktu. Ketika rune kutukan darah mereka sepenuhnya efektif, mereka akan menjadi boneka Long Chen yang paling kuat. Setelah menyingkirkan mayat iblis, Long Chen terus berkomunikasi dengan Yao Shi Star Crystal. Setelah komunikasi pertama, Long Chen jelas merasa bahwa dia telah mengendurkan kewaspadaannya untuk kedua kalinya. Saat terhubung, kekuatannya mengalir ke dantian Sing Hai Long Chen lagi. Hanya saja kali ini, Long Chen tidak berani membiarkannya melakukan kesalahan. Meskipun tidak akan membahayakan Long Chen, itu tidak menyerang dengan ringan atau serius, dan jika gagal, itu akan menghancurkan Long Chen. Menurut arti dari Kian Kun Ding, kristal bintang Yao Shi ini mengandung kekuatan galaksi. Kristal bintang itu abadi ketika sungai bintang jatuh. Jika Anda ingin mengendalikannya, Anda harus terlebih dahulu belajar menggunakan kekuatannya. Jika Anda ingin menggunakan kekuatannya, Anda harus mendapatkan persetujuannya, dan pada saat yang sama, Anda memiliki syarat untuk menanggung kekuatannya. Sekarang, hal pertama yang perlu dilakukan Long Chen adalah menggunakan kekuatan kristal bintang Yao Shi untuk mengubah lautan bintangnya sendiri. Dengan cara ini, lautan bintang Long Chen dapat membawa kekuatannya alih-alih diledakkan olehnya. Ini adalah proses yang panjang dan menyakitkan. Tapi Yao Shi Xinjing itu sangat bodoh sehingga dia tidak memiliki pertahanan sama sekali terhadap Long Chen, melainkan membantu Long Chen di mana-mana, yang di luar dugaan Qian Kun Ding. Ketika kekuatan Yao Shi star kristal mengalir ke lautan bintang Long Chen, lautan bintang Long Chen langsung mendidih. Pada saat yang sama, meridian Long Chen meledak kesakitan gelombang. Dia secara paksa menyuntikkan kekuatan bintang ke dalam meridian dan dagingnya, dan sekarang lautan bintang beredar, dan kekuatan bintang menyebar ke seluruh tubuhnya. Tubuh dalam sekejap. Meskipun sangat menyakitkan, Long Chen sangat terkejut. Sebelum dia ingin mengerahkan kekuatan bintang-bintang, dia harus melalui banyak prosedur dan melakukan persiapan terlebih dahulu. Tapi sekarang, Long Chen menemukan bahwa kekuatan bintang dapat mengalir dengan bebas di dalam tubuh seperti kekuatan darah, dan dapat dipanggil sesuka hati. Alasan rasa sakitnya terutama karena tubuh fisik, yang tidak dapat menahan kekuatan bintang yang begitu menakutkan, tetapi Long Chen tahu bahwa selama dia bertahan dalam periode ini, itu akan baik-baik saja. Berpikir bahwa kekuatan bintang dapat bergerak dengan pikiran seseorang dan mengirim dan menerima sesuka hati, apakah ada kesulitan dalam mempraktikkan metode rahasia sembilan bintang. Memikirkan gerakan besar yang menakutkan itu, hati Long Chen menjadi panas. Namun, Long Chen perlu mengontrol kekuatan Yao Shi star crystal kapan saja, karena kekuatannya terlalu menakutkan, jadi dia harus berhati-hati setiap saat, dan orang ini sepertinya tidak sabar, selalu berpikir untuk mengubah tubuh Long Chen menjadi satu. Pergi. Kekuatan bintang menembus ke dalam daging dan darah Long Chen melalui meridian, tetapi kristal bintang Yao Shi tidak menembus sama sekali, tetapi dengan keras menembus kekuatan bintang ke dalam tubuh Long Chen. Long Chen sangat ketakutan sehingga dia buru-buru berhenti, belum lagi apakah dia bisa menahan rasa sakit yang luar biasa, bahkan jika dia bisa menahannya, tubuhnya masih dalam keadaan setengah tidak berguna, tidak bisa bertarung untuk waktu yang lama, dan medan perang medan angin akan segera terbuka. Mustahil. Untungnya, Long Chen dapat menghentikan transformasi ini kapan saja, dan kristal bintang Yao Shi hanya dapat mundur tanpa daya, dan setelah transformasi kecil ini, Long Chen sudah berkeringat deras, dan matanya menatap rasa sakit. Berdengung. Sebelum Long Chen sempat mengambil ramuan untuk makanan, tiba-tiba kehampaan bergetar, dan energi darah dari langit meluap seperti gunung dan laut. Terdengar teriakan panjang dari burung menelan unikon di telinga Long Chen, dan ada suara tajam dan tajam di suara itu. Semangat bertarung. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!